Penerbangan perintis maskapai Susi Air dari dan tujuan Bandara Muhammad Taufik Kiemas yang berada di Pekon Serai, kecamatan pesisir tengah resmi berhenti beroperasi sementara, penerbangan dengan menggunakan maskapai Susi Air tersebut berhenti beroperasi terhitung sejak Rabu 21 Desember 2022, sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Hal tersebut berdasarkan surat PIC Susi Air Padang No. 012-ASPA PDG 1-2022, perihal pemberitahuan penerbangan. Saat dikonfirmasi Tim Kupas TV, Kepala Satuan Pelayanan Bandara Muhammad Taufik Kiemas, Muhammad Subandi mengaku, pihaknya belum bisa memastikan kapan penerbangan Susi Air kembali beroperasi, sebab pihaknya belum mendapat informasi pasti dari pihak Korwil Gunung Sitoli. Alasan berakhirnya penerbangan perintis dari Bandara Taufik Kiemas dikarenakan sudah terpenuhinya jumlah penerbangan selama satu tahun sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya antara Kementerian Pusat, Korwil Angkatan Udara Perintis dengan maskapai. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Pesisir Barat, Nurman Hakim menyampaikan, pihaknya sudah mendapatkan surat edaran tersebut dan telah melakukan koordinasi dengan pihak Satuan Pelayanan Bandara Udara Muhammad Taufik Kiemas terkait hal tersebut. Karena penerbangan pesisir barat ini menduduki urutan keempat penumpang terbanyak dari 14 wilayah penerbangan angkutan udara perintis Susi Air. Pertama Lasonri Padang, kedua Lasonri Sibolga, ketiga Enggano Padang yang keempat pesisir barat Tanjung Karang. Pihaknya pun berharap agar penerbangan perintis dari Bandara Muhammad Taufik Kiemas bisa kembali beroperasi tahun 2023 mendatang untuk menunjang kunjungan wisatawan di negeri para saibatin dan ulama itu. Edo, warga Pekon Serai berharap, penerbangan perintis Bandara Muhammad Taufik Kiemas secepatnya bisa beroperasi kembali, hal itu dikarenakan transportasi udara tersebut dinilai sangat membantu masyarakat yang ingin berpergian keluar daerah khususnya ke Bandar Lampung. Ia berharap setelah tahun baru bisa beroperasi kembali agar masyarakat tetap dimudahkan ketika ingin berpergian, khususnya via jalur udara karenakan waktu yang ditempuh lebih singkat dan efisien. Dari pesisir barat, Tim Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!